Ketua tim seleksi Rahmat Saleh mengatakan peserta yang lulus tahapan administrasi berjumlah 77 orang dari 96 pendaftar, 5 di antaranya adalah incumbent sehingga uji tulis diikuti oleh 72 peserta. Rahmat menyampaikan pihaknya akan melakukan tahapan secara maksimal agar calon komisioner penyiaran yang terpilih benar-benar berkualitas. Usai uji tulis tanpa ada pengguguran, peserta akan mengikuti tahapan berikutnya yakni tes kesehatan dan narkoba, tes psikologi, dan uji kemampuan membaca Al-Quran. Mampir nanti setelah selesai dari tahapan tes ini peserta juga akan menjalani beberapa tahapan tes berikutnya di antaranya adalah tes kesehatan, kemudian ada tes narkoba, kemudian fisiko tes, dan juga uji kemampuan baca Al-Quran. Komisi 1 DPR Aceh menyebutkan bahwa kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, KPIA, akan sangat mendukung lembaga penyiaran di Aceh untuk menghadirkan aneka program yang bisa mencerdaskan rakyat seiring dengan kekhususan Aceh. Untuk itu uji seleksi ini diharapkan bisa melahirkan sosok profesional berada dalam lembaga KPI Aceh. Orang yang terpilih adalah orang-orang yang profesional, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan bisa lebih menggaungkan penerapan syarat Islam dalam penyiaran di Aceh. Nah harapan kita karena ini Komisi-Komisi Penyiaran, ini seluruh peserta, harapan kita yang lulus nanti yang punya kepotensi di bidang penyiaran. Nah kita berharap yang dipilih nanti betul-betul yang punya kepotensi yang paling bagus. DPR Aceh akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk calon komisioner KPI Aceh pada akhir Desember mendatang. KPI Aceh akan diisi oleh tujuh komisioner untuk periode 2020-2023. Das Priyani Samsami melaporkan dari Kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!